Jika melintasi di kecematan pengabuan dan kecematan senyerang, maka terlihat belasan jembatan penghubung antar desa yang kondisinya sangat miris. Sebab beberapa titik jembatan rusak dan terlihat lantai jembatan rapuh atau berlubang, warga pun berharap jembatan segera diperbaiki. Sudah seharusnya belasan jembatan penghubung antar desa dan kecematan yang ada di dua kecematan dibuat permanen atau beton. Sebab kerap rusak dan berlubang, karena jembatan penghubung tersebut khusus lantainya masih terbuat dari pelat besi. Tak hayal kerap rusak dan berkarat, bahkan berlubang, sehingga sangat membahayakan bagi pengendara, terutama bagi pengendara roda dua. Salah satu pengendara roda dua, Fauzi, mengatakan, setiap hari, ia melintas di jembatan yang terbuat dari besi ini. Selain itu, diakuinya jikapun diperbaiki namun hanya seadanya saja, yakni lantai jembatan yang berlubang hanya dilas dan ditambah pelat besi saja. Hal hasil tak mampu bertahan lama dan kembali rusak atau berlubang. Harapan kita segera diperbaiki. Iya, segera diperbaiki. Ini mungkin setiap hari kayak gini lah, Bapak, bentuknya ya? Iya. Walaupun rusak, kadang ditampal kayak gitu, Bia. Iya, ditampal kayak gitu, Bia. Tapi sering rusak lah ya? Sering lah. Ini berapa desa kalau gitu ke situ nih? Antar desa kalau jembatan nih ke sana? Ya, jauh. Banyak juga jembatan. Ada belasan nggak jembatan nih kalau dihitung? Iya, banyak. Berarti memang kondisi seperti ini lah terus ya? Iya, seperti ini lah. Hal senada juga dikatakan teti. Meski lantai jembatan yang terbuat dari pelat besi kerap rusak dan berlubang, iya dan warga lainnya tak mampu berbuat banyak. Sebab walaupun kerap dilas dan diperbaiki, dipastikan tidak akan bertahan lama. Harapan besar masyarakat, di dua kecamatan tersebut, minimal lantai jembatan besi dapat dicor semen, sehingga kualitas lantai jembatan akan bertahan lama. Harapannya ya, segera diperbaiki sama pemerintah, ditinjau, lanjutin jerambah. Ya, jembatannya ya? Jembatannya tuh ditengokin, dikontrol kayak mana untuk rakyatnya gitu. Kan ini aktivitas untuk hilir mudik. Masyarakat lo disini terus lah ya? Masyarakat lo disini, karena cuma ini jalannya selain jalan tahu gitu. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.